Alhamdulillah Oke Sekarang kita bacakan dari Ini dia Alindiyah Pitaloka Bismillahirrahmanirrahim Apakah anak yang keguguran 1 sampai dengan 3 bulan akan bisa bertemu orang tuanya di surga Mohon pencerahannya Ustadz, saya sudah mengalami beberapa kali keguguran Nah mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana Bismillahirrahmanirrahim Terlepas dari kapan dimasukkan roh Akan 4 bulan baru dimasukkan roh Pertanyaannya apakah masih akan mendapatkan safat dari anaknya, jawabannya iya Tau, kenapa Tidak gampang orang hamil Tau, tidak gampang orang idam, tau 4 bulan itu luar biasa Yahayu yakayu memperkuat rahimnya dan usahanya Lalu dikatakan tadi yang penanya tadi berkali-kali keguguran itu luar biasa tingkat kesabarannya maka ini akan jadi safaat atas kesabarannya akan ketabahannya akan keikhlasannya akan keridoannya sepanjang tiga Muslim sepanjang Muslim kalau bukan Muslim susah bagaimana mau dapat safaat jalurnya tidak sama yang kedua sepanjang dia bersabar atas anak itu gak bisa begitu gak bisa kalau itu kaget saya saya pikir ada yang surupan gak dapat harus bersabar tingkat kesabaran itulah yang menyebabkan dia dapat kemudian ketiga apa yang ketiga ikhlas menyikapi sekali lagi ikhlas menyikapi ridho menerima takdir jadi ketika ini yang dilakukan yakin insya Allah anak yang harusnya jadi anak itu jadi safaat kemarin saya kena kata-kata anak saya apa tuh karena kan anak kedua saya kan keguguran nawir sudah aku siapin nama berapa bulan itu itu belum 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 cukup 4 bulan udah keguguran tau-tau minyaroh berangkat umrah pulang-pulang langsung keguguran jadi baru setelah pikir-pikir saya kemarin akikain kata akikain jadi diserahkan kata pas siara kubur Mas Aira bertanya apa kuburan nawir mana matilah saya aku diam di kuburan gak ngomong-ngomong gak jawab dulu terus ya begitu nanti mau tau lagi kelanjutannya udah nol bersambung dong luar biasa nanti kita bahas setelah selesai acara ya jangan nanti jamaat akan ikuti terus pembahasan-pembahasan oke kalau gitu kita lanjut lagi pertanyaan berikut ya oke dari instagram nih dari herliana underscore 271 assalamualaikum ustaz-ustazah saya mau bertanya bagaimana cara melulukan hati yang keras kepala wah anak yang keras kepala hati anak yang keras kepala nah ini habib ini mau dijem penjelasannya bib ini namanya anak-anak ini memang macam-macam polanya ya polanya bagaimana menaklukkan hati anak yang keras kepala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada penanya yang budiman mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan anak kita anak-anak yang soleh saya ingat ketika berbicara sama salah satu teman saya dan ini merupakan pelajaran juga buat saya secara pribadi ketika anaknya itu usia aktif anak usia aktif pasti kita jawab apa kalau ditanya anaknya usia dua tahun wah lagi sedang-sedangnya kadang-kadang ada yang jawab lagi bandel-bandelnya tapi dia memberikan jawaban yang cukup masuk ke dalam logika saya bahwa itu adalah doa karena apa? karena mulutnya orang tua apapun yang diucapkan adalah doa dia jawab kepada saya iya habib anak saya sedang soleh-solehnya wah kalau anak umur dua tahun remote sudah dia lempar-lepar bukan lagi mungkin Ustadz Bang Fadli bentar lagi Ustadz Syam nih ngalamin bagaimana anak umur dua tahun kan tapi dia menjawab dengan pertanyaan itu subhanallah ya jadi pelajaran buat kita bahwa apapun ucapan orang tua adalah doa jadi waktu anak kita bandel jangan disumpahin jangan dikatain jangan dibilang inilah 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 dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas akhirnya melekat menjadi doa nah juga kita juga niatkan kepada anak-anak kita ketika anak kita tersebut melakukan hal-hal yang di luar batas ataupun keras kepala dan lain sebagainya kita berpasrah kepada Allah di luar kebatas kemampuan manusia ada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menggerakkan segala sesuatu dan juga niatkan kalau bisa orang tua bacakan daripada ayatul kursi ketika habis sholat pegang dada anaknya bacakan ayatul ayatul kursi juga beberapa guru kami mengajarkan untuk membacakan daripada alam nasyrah laka laka sadrak surat al-insyirah ini surat yang membuat hati anak tersebut menjadi luluh menjadi gampang untuk taat untuk mengikuti daripada apa yang dianjurkan oleh orang tuanya Masya Allah saya jadi ingat guru kita salah satunya Habib Muhammad Syahab 3 TV besarnya pecah 3-3 anak yang mecahin satu-satu-satu ini Masya Allah luar biasa pintar-pintar katanya anaknya nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah istri yang ada di rumah kita akan mendengarkan muasabah yang dibawakan oleh guru kita Habib Abdullah dilanjutkan doa oleh guru kita Ustaz Syam Alhamdulillah 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 Ya Allah kami berterima kasih Ya Allah kami mengucapkan puja dan puji dan syukur kami Ya Allah kepada mu yang telah memberikan setiap nafas kepada kami setiap langkah dan kesempatan bagi kami Ya Allah jamaah kami yang menonton di hari ini Ya Allah yang memiliki keturunan Ya Allah jadikan keturunannya keturunan-keturunan yang soleh Ya Allah Ya Allah jadikan kami sebagai orang-orang yang membahagiakan kepada kedua orang tua kami orang tua yang telah mengandung kami Ya Allah orang tua yang telah membanting tulang agar kami menjadi anak-anak yang mampu agar kami menjadi anak-anak yang dapat dipandang oleh orang-orang di sekitar kami Ya Allah bunda-bunda kami bunda-bunda kami yang merasakan pedihnya ngidam yang merasakan pedihnya ketika melahirkan yang seakan-akan tulangnya terjepit satu dengan yang lainnya Ya Allah demi agar kami dapat lahir ke dunia ini dengan selamat Ya Allah Ya Allah berkat kami ta'lim di hari ini berkat daripada majelis ilmu yang mulia ini bahagiakan mereka Ya Allah sumringahkan mereka Ya Allah Ya Allah senyuman itu kami harapkan senyuman yang selalu diberikan ketika mereka bertetap muka dengan kami senyuman yang membuat kami menjadi orang yang bahagia yang telah menyenangkan mereka di dunia dan di akhirat Ya Allah kami berharap hal-hal yang indah terjadi kepada anak-anak kami Ya Allah Ya Allah kami berharap anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses beberapa anak-anak kami saat ini berada di dalam perantauan kami berharap engkau lah yang menjaganya Ya Allah engkau lah yang berhak untuk memberikan kebaikan kepadanya Ya Allah berikanlah kebaikan kepada anak-anak kami Ya Allah anak-anak kami ada yang telah meninggalkan kami terlebih dahulu Ya Allah jadikan mereka sebagai wilda mereka sebagai anak-anak yang di surga yang memberikan syafaat kepada kami Ya Allah Ya Allah engkau lah yang maha mengetahui apa yang di dalam hati ini Ya Allah jadikan kami orang-orang yang ikhlas kepadamu jadikan kami adalah orang-orang yang berserah kepadamu jadikan setiap langkah dan aktivitas kami adalah langkah aktivitas yang berkah darimu Ya Allah Ya Allah berkahi daripada keluarga kami dengan berkat ta'lim di pagi hari ini Amin Ya Rabbil Alam Bismillah Alhamdulillah Allah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah